Menghadapi kompetisi Liga 1, Persebaya Surabaya berencana akan mendatangkan 4 pemain asing. Nantinya, salah satu pemain asing akan berposisi pemain belakang untuk mengantisipasi banyaknya pemain bajul ijo yang dipanggil timnas. Persebaya Surabaya kembali menggerak latihan setelah meliburkan pemainnya selesai tersingkir dari turnamen Piala Menpora. Saat ini, tim bajul ijo masih bermaterika main lokal berusia muda. Kuna bersaing di kompetisi Liga 1 nanti, Persebaya Surabaya akan mendatangkan 4 pemain asing. 4 pemain asing ini akan menempati posisi striker, gelandang, dan back. Untuk musim ini, ada satu back asing yang akan didatangkan. Hal ini untuk mengantisipasi bolongnya pemain belakang yang kerap mengisi posisi di timnas. Saat ini, tim pelatih dan manajemen akan melakukan pertemuan guna membahas masalah negosiasi pemain asing. Diharapkan 4 pemain asing ini bisa bergabung dengan tim sebelum Liga 1 bergulir. Mahindra Tigi Nanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.